Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Salam sejahtera untuk kita semua Semoga selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Oke baik teman-teman Dalam video kali ini saya akan membahas dan mengulas berbagai video-video yang di upload di Facebook Pro Jadi intinya Kalian, kita, saya juga, bahkan semua para kreator Facebook Pro Janganlah asal-asalan mengupload video Karena banyak pelanggaran atau KTA Atau konten tidak asli Oke bahkan banyak diantara semuanya yang Merasa bahwa kalian sudah hati-hati dalam mengedit video Memasukkan musik Ya padahal di awal-awal kalian itu memasukkan musik ketika mau upload di Facebook Pro Dan musik itu jelas disediakan oleh Facebook Tetapi pada akhirnya justru musik yang disediakan oleh Facebook Pro itu sendiri Yang mengakibatkan pelanggaran Secara logika Facebook menyediakan musik Facebook juga yang menyatakan musik itu pelanggaran Kan aneh ya Ya memang seperti itulah Jadi secara sepintas kita mengatakan bahwa Facebook Pro itu sangatlah sensitif ya Seperti wanita yang lagi M atau lah Sensitif lah pokoknya ya Oke Oke disini kalau kita Mempunyai video dan beberapa konten Yang hak cipta ataupun pelanggaran KTA Konten tidak asli itu bisa disebabkan konten tidak asli itu Dari musik yang klaim hak cipta Atau bahkan kita memotong video orang lain dan kita masuk di dalamnya Kemudian banyak hal-hal lain sebagainya juga Termasuk kita men-share di beranda kita video orang lain ya Jangan ya jangan sekali-sekali Atau ada suara anak menangis Suara anak yang Gimana gitu Itu namanya eksploitasi anak Itu ada dalam aturan Facebook Pro itu tidak boleh Dan beberapa hal lainnya ya Jadi jangan kalian membuang-buang waktu Dengan asal-asalan mengupload video Karena itu akan pelanggaran Kalau sudah pelanggaran Tidak mungkin punya penghasilan Tidak akan muncul dolar Tidak akan muncul iklan overlay Atau apapun ya Nah untuk lebih lanjut dan lebih lengkapnya Mari disimak pada video berikut ini Check it out Berbeda dengan media sosial yang lain Untuk posting konten video di Facebook Pro Ada beberapa hal yang harus kita pikirkan Karena Facebook Pro atau Meta itu Mempunyai aturan yang harus Kita taati sebelum posting video Jika aturan ini dilanggar Maka kita dianggap melakukan pelanggaran Jika melakukan pelanggaran Maka kita juga tidak akan mendapatkan Cuan ataupun dolar dari postingan video itu ya Nah berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan Sebelum posting video atau real di Facebook Supaya video kita tidak kena pelanggaran hak cipta Ataupun pelanggaran KTA atau konten tidak asli Yang pertama atau yang ke-1 gunakan video asli Rekaman kita sendiri Kita merekam sendiri Kita mengedit sendiri Kemudian kita kasih tulisan sendiri Kemudian posting sendiri ya Jangan sampai kalian itu mengambil atau memotong video orang lain Kemudian kalian gabungkan dengan video yang kalian rekam Dan nantinya suatu saat tetap aja Pasti tidak aman Akan ada klaim hak cipta Atau ada pelanggaran Yang kedua Jangan sampai video kita Mengandung konten kekerasan Atau eksploitasi anak Hal itu dianggap melanggar Peraturan Nah beberapa konten kreator senior Menyarankan ya Menyarankan adanya suara asli Kita harus waspada juga ya Karena itu dianggap sebuah pelanggaran Baik itu visual Anak yang menangis Atau anak yang sedang bertengkar Karena itu termasuk eksploitasi anak Yang ketiga juga tidak kalah pentingnya Gunakan musik yang tidak Ada klaim hak cipta Atau musik yang tidak berhak cipta Atau yang tidak berlisensi Karena penggunaan musik Sebagai background di video kita Yang ternyata musik itu berlisensi Atau berhak cipta Maka itu pun dianggap pelanggaran Ya KTA atau konten tidak asli Nah hati-hatilah memilih musik Sebagai background video kita Nah beberapa kreator yang sudah senior juga Menyarankan kita itu Tidak usah pakai musik sekalipun lah ya Supaya video kalian itu ori Seharusnya kalian itu disarankan ya Memakai suara asli Misalnya kita merekam video suara sana Lalu lintas Lalu lalang jalan Yang suaranya itu suara kendaraan Yang murni ya Kita juga umpamanya video kegiatan Anak-anak di sekolah Suara anak-anak di sekolah ya Secara alami Kemudian andai kata Memakai musik juga kita harus berhati-hati Jangan sampai musiknya itu Yang berlisensi Atau memiliki hak cipta Dan saran saja Dan saran saya Gak usah sekalipun pakai musik Meskipun musik itu dari Facebook sendiri Disediakan oleh Facebook Meskipun ada juga cara Mendownload musik dari Yang disediakan oleh Facebook Itu janganlah hindari Tetap pada akhirnya juga akan Ada pelanggaran ya Ini memang sangat sensitif ya Meta itu terutama bagi Kreator yang kurang sabar Ini frustasi banget ya Nah kemudian yang keempat Jangan mereupload Atau jangan Mengupload ulang video Dari media sosial lainnya ya Umpamanya Anda Mendownload video dari Youtube Atau Anda memilih Video orang lain Dari TikTok Atau dari Youtube Atau dari media sosial lainnya Dan Di upload di Facebook Kalaupun Anda mengambil video Anda sendiri Dari Youtube Anda Maka Anda harus edit sendiri ya Editing itu bisa berupa Suaranya di edit Atau Ditambahkan teks Atau Berupa perubahan pencahayaan Ataupun kreasi yang lainnya Seperti warna Sehingga Sehingga Kita memiliki video yang sangat berbeda Dengan aslinya di media sosial lainnya Nah kalau tidak seperti itu Itu akan dianggap Akan dianggap juga pelanggaran Yaitu KTA Mencari referensi dari berbagai hal Untuk memperbaiki video-video kalian Ya Oke Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Semoga selalu berada Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Check it Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng Bye bye